assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua kimikaze di video kali ini gua meminta maaf gua udah lama nge-upload video dikarenakan waktu dan save game gua yang hilang entah kemana sementara gua belum bisa lanjutin video event-nya tapi setepatnya gua bakal bikin lanjutannya di video kali ini gua mau tahu kalian boban apa saja yang bisa kalian dapatkan di game Harvest Monhof setiap musimnya dan lokasi-lokasi tempat boban tersebut sebelum dimulai tolong disakurit dulu ya biar gua makin semangat bikin videonya yang pertama Ferryberry kalian pasti ngasih lagi dengan buah yang satu ini buah ini banyak terdapat di sekitar Plaza Secret Lane Villa jala cafe dan gada spring beri-beri akan tumbuh lagi selama tiga hari setelah kalian mengambilnya dan ada pada musim spring dan summer yang kedua blueberry buah ini akan tumbuh pada musim spring dan summer dan membutuhkan waktu lima hari untuk tumbuh lagi setelah kalian mengambilnya untuk lokasinya ada dibalik batu depan Tokoronal dan pohon di Secret Lane yang dekat dengan jalan-jalan keluar atau masuk yang ketiga orange pada musim spring dan winter buah ini ada banyak di pohon Peak Mountain dekat jalan menuju Toko Woody ada juga di pohon samping kanan cafe dan pohon di Secret Lane sebelah kanan batu buah ini membutuhkan waktu lima hari untuk tumbuh setelah kalian memetiknya yang keempat Apple Apple hanya ada di musim spring dan buahnya membutuhkan waktu lima hari untuk tumbuh setelah dipetik buah apel ada di pohon sebelah kanan di area gara spring ada juga di pohon di Peak Mountain dan pohon dekat air terjun di Secret Lane kelima anggur buah anggur ini bisa kalian dapatkan di pohon belakang batu depan Tokoronal dan di pohon sebelah kanan depan Toko Woody yang mengarah ke Plaza buah ini tumbuh pada musim summer dan fall dan juga membutuhkan waktu tiga hari untuk tumbuh lagi setelah kalian memetiknya keenam walnut walnut atau buah kenari ini banyak tumbuh pada musim summer dan fall untuk lokasi sebuahnya ada lima tempat yang pertama di pohon dekat pila yang mengarah ke pantai yang kedua di pohon depan Toko Woody dan di tanah dekat tebing ketiga ada di Peak Mountain di tanah dekat tangga keempat ada di area gara spring dekat jembatan dan yang kelima ada di pohon depan kafe tapi untuk pohon depan kafe ini hanya ada pada musim summer dan buah ini hanya membutuhkan waktu satu hari untuk tumbuh setelah kalian mengambilnya ketujuh buah pulmonberry pulmonberry adalah buah kesukan lila buah ini tumbuh pada musim summer dan fall dan hanya tumbuh di samping kafe buah ini hanya membutuhkan waktu satu sampai dua hari untuk tumbuh kembali setelah kalian mengambilnya yang kedelapan cranberry atau cherry buah ini tumbuh pada musim summer dan fall tapi pada saat musim summer buah ini hanya ada di secret land sedangkan saat musim fall ada empat tempat yang pertama di pohon sebelah kiri area gara spring yang bersebelahan dengan pohon apple yang kedua di pohon area kafe yang mengarah ke tokoronal yang ketiga ada di pohon depan vila dan yang terakhir ada di secret land buah ini membutuhkan waktu lima hari untuk tumbuh setelah kalian mengambilnya yang terakhir cheese nut buah ini tumbuh selama tiga musim dari musim summer sampai winter di musim summer buah ini hanya tumbuh di plaza yang berdekatan dengan pantai dan villa saat musim fall buah ini ada di plaza dan di dekat tebing toko woody dan buah ini membutuhkan waktu tiga hari untuk tumbuh kembali setelah kalian mengambilnya di musim winter buah ini tumbuh di depan toko lila dan wis di samping villa dan di tanah dekat tebing area toko woody dan buah ini membutuhkan waktu tiga hari untuk tumbuh kembali setelah kalian mengambilnya oke mungkin itu saja buah buah yang bisa kalian dapatkan di game Harvest Moon Hero of Leaf Valley jika ada buah yang tertinggal atau ada kesalahan di tempat dan waktunya silahkan tulis di kolom komentar nanti gue bakal pin dan tulis di deskripsi jangan lupa like dan share video ini sekian dari gue wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati